Koleksi Pansel Pimpinan KPK periode 2019-2023 mendatangi Gedung Merah Putih KPK. Ketua Pansel Pimpinan KPK dan sejumlah anggota Pansel membahas sejumlah isu seputar korupsi dengan pimpinan KPK. Ketua Pansel Pimpinan KPK Yenti Garnasi mengatakan kehadiran mereka di KPK untuk mendengarkan apa saja yang sudah dilakukan dalam pencegahan dan penindakan korupsi selama 4 tahun. Hal-hal yang sudah dilakukan tersebut akan dicocokkan dengan kriteria calon pimpinan KPK ke depan, sehingga ada kesinambungan kinerja setelah pergantian pimpinan KPK. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Sauti Tumora memberikan penjelasan terkait tantangan dalam pencegahan dan penindakan korupsi saat ini. Pansel diharapkan bisa memilih nama-nama yang memiliki kompetensi dalam menjawab tantangan ke depan. Pertama, masukan berkaitan dengan kinerja KPK sekarang dan KPK yang diharapkan 4 tahun ke depan. Jadi kita berbicara kendalanya apa, keberhasilannya seperti apa selama ini dan akan kita singkatkan di 4 tahun kemudian. Dan yang kedua adalah kita memang minta bantuan untuk tracking, untuk rekam jejak. Jadi nanti kita bahkan sejak awal ketika nanti sudah kita umumkan nama-nama yang lolos seleksi administrasi, di mana KPK tahu bahwa orang-orang tersebut ada kaitannya dengan perkara yang sedang mereka tangani untuk memberitahukan kepada kami sehingga kami tidak akan melanjutkan seleksi mereka. Terlain seperti itu. Prioritas-prioritas KPK sekarang yang dikaitkan dengan strategi nasional kan banyak. Di antaranya pendapatan daerah, dana, desa, aparatur di daerah itu semua kita harapkan. Tadi gini, tadi saya jelaskan. Ini medan perang-perangnya Indonesia ini kayak gini. Saya jelaskan sama ibu-ibu tadi, medan perangnya Indonesia itu kayak begini sekarang. Kenapa kita dapat angka 37? Sekarang Antum harus cari orang yang bisa medan perang.